Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum kami lanjutkan diskusi kita malam ini, kami ajak Anda untuk menyimat 8 komitmen dari Komisaris Jenderal Polisi Badrurin Haiti yang disampaikan hari ini dalam Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR RI. Yang pertama adalah menjaga integritas, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi etika dan moral. Yang kedua, soliditas, yaitu melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi polri yang solid. Yang ketiga adalah membangun sinergi polisional, yaitu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan. Komitmen keempat adalah kesinambungan, yaitu melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya. Yang kelima, yaitu kepemimpinan transformatif, menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi proaktif, tegas, tidak ragu-ragu, dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota, serta antisipatif terhadap perubahan. Dan yang keenam, pembinaan internal, menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran, serta meningkatkan kesejahteraan personel polri. Komitmen yang ketujuh pemirsa adalah pelayanan prima, mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis. Dan yang terakhir adalah taat azas, bersikap serta berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum, dan norma-norma yang berlaku. Ya, pemirsa, itulah delapan komitmen Komisaris Jenderal Polisi Badrurin Haiti, yang sebentar lagi akan jadi bintang empat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan ke Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum Pak Nasir, terima kasih bergabung dengan Perantai Talk. Pak Nasir, ini cepat sekali proses fit and properties, kemudian paripurna, dan kabarnya besok akan dilantik. DPR sepakat semua dengan Badrurin Haiti, Pak. Komentar Anda. Ya, karena selama ini kan kita tahu bahwa beliau adalah pelaksana tugas Kapolri. Tentu saja beliau sudah bekerja sebagai Kapolri, tapi dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas. Nah, karenanya ketika beliau menyampaikan ada sembilan program prioritas, lalu ada delapan komitmen yang disampaikan kepada rakyat Indonesia, melalui Komisi 3 DPR RI. Dan kita tentu melihat bahwa program prioritas dan komitmen yang beliau sampaikan ini adalah memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, untuk melaksanakan, untuk menindaklanjuti, dan meneruskan agenda-agenda reformasi di kepolisian. Nah, karenanya kami tidak butuh waktu yang banyak, ya, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada Komjenpol Badrurin Haiti, karena tadi itu, ya, bahwa pengalaman, ya, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan, apa namanya, tugas-tugas beliau, ya, membuat kemudian seluruh praksi di Komisi 3 bersepakat untuk menyetujui pencalonan beliau sebagai Kapolri. Pak Nasir, apakah bersepakatnya dengan kompak seluruh anggota Komisi 3 ini terkait juga titipan dari teman-teman Anda di Komisi 3 biar nanti posisi Wakapolri itu, ya, titipan dari Ibu Budi lah, biar nama Mas Budi bisa masuk di situ, begitu? Saya pikir itu bukan urusan Komisi 3, ya. Siapa yang akan dipilih menjadi Wakapolri, itu tergantung bagaimana penilaian internal di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Ya, tentu saja ada Wan Jakti di Mabes Polri, dan tentu juga saya pikir Presiden juga akan memberikan, apa, pertimbangannya kepada calon Wakapolri yang akan datang. Cuman memang apa yang kami inginkan adalah ke depan, jangan sampai kemudian, Kapolri dengan Wakapolri itu punya tipikal yang sama, ya. Kalau Pak Badrodin itu tipikalnya adalah manajer. Nah, kita harapkan Wakapolri itu bukan manajer, tapi driver, ya, orang yang menggerakkan, orang yang kemudian mengimplementasikan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti. Sebab kalau kemudian nanti Wakapolri-nya itu bertipikal atau bertipe manajerial, justru nanti akan muncullah apa yang disebut dengan matahari kembar. Nah, karenanya kami tidak ada urusan, ya, tidak ada urusan siapa yang akan menjadi wakil kepala kepolisian Republik Indonesia. Kami serahkan sepuluhnya melalui mekanisme internal yang ada di kepolisian Republik Indonesia. Ya, Pak Nasir, saya mau bicara lebih jauh terkait independensi Polri. Nah, ini saya mau minjam statementnya Pak Sisno Adewinoto tadi. Kalau Kapolri itu orang nomor satu, yang nomor dua wakapolri. Tapi kalau Kapolri di rumah, nanti ada kepala-kepalanya Polri, mungkin istri Kapolri mempengaruhi Kapolri bagaimana? Nah, Bapak, waktu kunjungan ke rumah, apakah gesture atau hal seperti itu sempat terdikemukakan? Atau perlu mungkin fit and properties untuk istri Kapolri, Pak? Ya, tentu saja seorang Kapolri harus bisa membedakan mana tugas-tugas, ya, mana tugas-tugas negara, mana tugas-tugas rumah tangga, ya. Sehingga kemudian tidak melibatkan urusan rumah tangga dalam tugas-tugas kenegaraan. Nah, dalam kunjungan kemarin ke rumah kediaman pribadi Komjen Paul Warren Haiti, ya, kita bertemu dengan istri beliau dan dua orang anak beliau, dan memang itu hal yang kita tanyakan. Jangan sampai nanti kemudian, dalam terdakutip, insalnya, istri Kapolri mengatur posisi jabatan atau deal-deal tertentu, dan lain sebagainya. Bahkan menurut pengakuan sang istri, beliau tidak pernah tahu urusan yang terkait dengan tugas-tugas kedinasan sang suami. Bahkan pengakuan beliau juga saat beberapa tetangga, ya, tetangga-tetangga rumah beliau, misalnya, menanyakan bagaimana ada situasi yang mereka baca di media terkait dengan institusi kepolisian, lalu ditanyakan kepada sang istri, istri juga tidak tahu menahu. Dan kemudian, dalam kesempatan itu juga, Pak Barodin mengatakan kepada seluruh anggota Komisi 3, bahwa beliau mengingatkan sang istri bahwa itu bukan keunangan dia, bukan otoritas dia untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan kepolisian Republik Indonesia kepada tetangga-tetangga, sehingga dia mengatakan tugas-tugas istri adalah bagaimana bisa melayani, kemudian menjaga anak-anak, dan kemudian bekerja dalam urusan rumah tangga. Jadi, clear dalam pertemuan itu tentang komitmen Pak Barodin Haiti untuk tidak melibatkan urusan rumah tangga atau membawa-bawa urusan rumah tangga atau istri dan lain sebagainya dalam tugas-tugas kedinasan atau tugas-tugas negara. Pak Nasir, kalau memang urusan istri tidak terlalu krusial untuk dibahas, kenapa jadi pertanyaan, Pak, dalam kunjungan ke rumah calon Kapolri kemarin? Ya, tentu saja. Ini kan bahagiaan dari pertanyaan. Tentu kan kita ingin mencoba memastikan. Tidak semua pertanyaan itu lalu kemudian karena ada masalah. Tidak. Pertanyaan itu kan kadang untuk memastikan. Bukan berarti kemudian ada masalah. Meskipun memang, ya, meskipun memang ada isu ini itu dan lain sebagainya terkait dengan posisi seorang istri Kapolri dan lain sebagainya. Tapi tidak semua kemudian pertanyaan itu lalu kemudian karena ada masalah. Tidak. Ya, itu hanya pertanyaan agar bagaimana kemudian kami memastikan bahwa sang istri memang siap menjadi istri seorang Kapolri dan kemudian membantu sang suami sehingga apa yang dicita-citakan oleh seorang suami yang menjadi Kapolri untuk menjaga independensi institusi kepolisian itu bisa direalisasikan. Oke. Baik, Pak Nasir. Bagaimanapun juga sebenarnya tugas suami itu juga sangat didukung oleh peran istri, ya, Pak, ya. Tapi bukan soal istri yang kita diskusikan. Saya akan lanjutkan diskusi ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Pak Misra. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.